Mutiara Hikmah Menceritakan mimpi Yang tidak pernah dia itu lihat Ya dia itu menghayal Menceritakan kisah-kisah yang dusta Bermimpi dengan yang dilebih-lebihkan Yang tidak sesuai dengan kenyataan yang ada Dan juga Rasulullah s.a.w. mengatakan Dalam hadis yang selanjutnya Hadis Al-Imam al-Bukhari Nomor 7042 Siapa saja yang mengangku bermimpi Padahal dia itu tidak pernah mengalaminya Ya Siapa yang pernah mengaku Bermimpi Padahal dia itu tidak pernah bermimpi hal tersebut Maka kalau nanti pada hari kiamat Dia akan dibebani perintah Untuk mengikat dua bijikan gandum Ya untuk mengikat dua bijikan gandum Dan itu tidak akan bisa melakukan Dan itu tidak akan bisa Dilakukan oleh orang tersebut Ya bagaimana gandum diikat dengan kuat Ya ini juga salah satu Peringatan dari Rasulullah s.a.w. Terhadap orang-orang yang dia itu mengaku bermimpi Padahal itu tidak Dalam dia itu dusta Dan banyak sekali pada zaman Sekarang orang yang dia itu mengaku Bermimpi bertemu dengan Rasulullah s.a.w. Seakan-akan dia itu adalah orang yang mutakin Yang harus diikuti Yang harus dimuliakan Yang mengaku cucu-cucunya Rasulullah s.a.w. Dengan mimpi tersebut Terima kasih